Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video nasib dan hoki pada kali ini, akan membahas mengenai sesuatu yang unik dan menarik, bahkan mungkin masih banyak di antara sedulur semuanya yang belum mengetahuinya, yaitu tentang beberapa khasiat air hujan di dalam dunia spiritual. Sebagai disclaimer, video ini dibuat pada saat bumi Nusantara kita sedang mengalami kemarau panjang, sehingga ketika hujan turun untuk yang pertama kalinya, berbekal dengan ilmu ini, Panjenengan akan tahu apa yang harus dilakukan. Air hujan yang sering kita abaikan bahkan terkadang juga membuat sebagian orang mengeluh kesal. Ternyata secara metafisik memiliki energi kosmik yang begitu besar, karena di dalam setiap tetes air hujan, terdapat empat elemen utama penyusun alam semesta, yaitu elemen air itu sendiri, tanah, udara, dan api yang berasal dari petir. Selain dari elemennya, air hujan yang jatuh pada waktu-waktu tertentu seperti hujan yang pertama kali pada musimnya atau hujan yang jatuh di malam Jumat, telah dipercayai semenjak dari zaman nenek moyang memiliki kekuatan magis yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Berikut ini akan dijelaskan mengenai beberapa keajaiban air hujan di dalam dunia spiritual, di mana air hujan yang dimaksud adalah air hujan yang langsung turun dari langit, bukan air hujan yang sudah terkena genting atau talang air. Hasiat air hujan di dalam dunia spiritual urutan yang pertama, adalah sebagai media untuk pengobatan penyakit. Air hujan yang paling bagus digunakan untuk menyembuhkan orang yang sakit, baik itu sakit secara medis ataupun bukan, adalah air hujan yang jatuh pada saat malam Jumat, karena air hujan di malam Jumat ini memiliki energi penyembuhan alami yang sangat dahsyat. Jika panjenengan memiliki kelebihan dalam hal indera ke-6 ataupun mata batin yang peka, maka akan dapat merasakan bahwa di malam Jumat vibrasi alam semesta akan lebih tinggi dari malam-malam lainnya, itulah juga sebabnya malam Jumat sangat cocok untuk melakukan sebuah ritual. Tampunglah air hujan di malam Jumat dengan menggunakan wadah tertentu, lebih baik jika menggunakan wadah dari kaca atau keramik, karena kaca dan keramik akan mengumpulkan dan menyerap energi semesta yang lebih besar. Karena air hujan tersebut akan panjenengan minum secara langsung maka jangan sampai terkena kotoran ataupun tanah, dan ingat, tampunglah air hujan yang langsung turun dari langit. Pada keesokan paginya, bacakanlah doa di depan air hujan tersebut, mintalah kepada Tuhan yang maha kuasa agar segala sakit penyakit panjenengan akan bisa tersembuhkan, dan bagi yang muslim, bisa membaca Al-Fateha satu kali, Al-Ikhlas tiga kali, Al-Falak tiga kali, dan An-Nas juga tiga kali. Air hujan yang sudah didoakan tersebut, akan panjenengan minum setiap pagi selama tujuh hari berturut, dan minumlah pada saat perut panjenengan masih dalam keadaan kosong. Air hujan di malam Jumat mampu diserap dengan mudah oleh tubuh, selain itu, energinya juga akan mengalir serta memenuhi setiap titik cakra utama yang dilewatinya, sehingga akibatnya, elemen-elemen di dalam tubuh akan kembali menjadi seimbang. Hasiat air hujan dalam dunia spiritual urutan yang kedua, adalah sebagai media penglaris dagangan. Air hujan yang memiliki energi paling besar untuk mendatangkan rezeki, adalah air hujan yang turun pertama kali setelah kemarau panjang, dan air hujan yang demikian dipercaya memiliki energi keberkahan dari alam semesta yang sangat dahsyat. Namun jika panjenengan melewatkan air hujan yang pertama setelah musim kemarau, maka carilah air hujan yang terjadi pada saat malam bulan Purnama. Air hujan di malam bulan Purnama, memiliki kekuatan dari energi bulan yang akan bisa mendatangkan aura pengasihan yang begitu besar. Karena akan memerlukan lumayan banyak air hujan untuk mendatangkan energi pengasihan di sebuah toko atau warung, maka sebaiknya pakailah ember atau wadah lain yang cukup besar. Setelah air hujan tersebut terkumpul pada ember, maka panjenengan bacakan doa menurut kepercayaan masing-masing. Intinya, berdoalah agar dibukakan jalan rezeki seluas-luasnya. Namun bagi yang muslim, cukup dengan dibacakan Al-Fatihah sebanyak 11 kali saja. Setelah panjenengan selesai berdoa, maka bagilah air hujan tadi ke dalam 5 buah botol kaca bening. Kemudian tambahkan 3 batang kayu manis di dalam masing-masing botol. Dalam hal ini, panjenengan bisa memakai botol bekas sirup yang sudah dihilangkan labelnya. 4 botol akan diletakkan pada 4 sudut di dalam bangunan toko, dan ketika meletakkannya, botol haruslah dalam keadaan terbuka. Kemudian 1 botol sisanya, akan digunakan untuk memercik pintu masuk setiap kali panjenengan akan membuka toko, baik itu pada bagian depan dan juga belakang. Dengan melakukan ikhtiar ini, maka aura toko atau warung panjenengan akan menjadi lebih bersinar. Campuran air hujan dengan kayu manis tadi, memiliki energi yang kuat untuk memikat dan mendatangkan banyak pembeli. Bahkan rezeki yang akan diterima pun niscaya akan selalu membawa berkah. Namun yang harus panjenengan ingat dengan baik, adalah bahwa kekuatan dari air hujan dan kayu manis tersebut hanya akan bertahan maksimal selama 60 hari saja. Hasiat air hujan di dalam dunia spiritual urutan yang ketiga, adalah sebagai media untuk menambah daya tarik dan pesona secara alami. Air hujan yang paling baik peruntukannya dalam hal ini adalah air hujan yang turun pada hari selasa setelah waktu azar. Namun jika panjenengan kesulitan untuk mendapatkannya, maka bisa juga memakai air hujan yang biasanya. Yang jelas air hujan tersebut adalah air hujan yang langsung jatuh dari langit. Tampunglah air hujan dengan sebuah baskom atau wadah, wadah yang terbuat dari kaca dan keramik akan selalu lebih baik untuk mengumumumkan. Kumpulkan air hujan, setelah panjenengan mendapatkannya, maka tuangkan air hujan tersebut ke dalam botol kaca dan biarkan di luar rumah selama satu malam. Tujuannya adalah agar menyerap energi dan aura embun pagi. Pada keesokan harinya, agar daya magisnya semakin kuat, maka panjenengan bisa menambahkan 7 atau 9 lembar kelopak bunga mawar merah ke dalam botol berisi air hujan tadi. 7 lembar kelopak adalah untuk menarik segala sesuatu yang bersifat cinta kasih, sedangkan 9 lembar kelopak untuk segala bentuk materi, termasuk karir dan pekerjaan. Simpanlah ramuan tadi di dalam kulkas, dan pergunakanlah untuk membasu muka ketika hendak tidur di malam hari. Kombinasi air hujan dan bunga mawar ini, memiliki energi yang bisa membangkitkan pesona dan kecantikan alami di dalam diri, serta jangan lupa gantilah ramuan tersebut setiap sebulan sekali. Khasiat air hujan dalam dunia spiritual urutan yang keempat, adalah sebagai itiar untuk mendapatkan keturunan. Bagi panjenengan yang sudah lama menikah namun belum juga diberikan keturunan, dan sudah lelah dengan pengobatan medis karena menurut dokter semuanya normal-normal saja, maka bisa dicoba dengan itiar lewat air hujan. Caranya, adalah ajaklah pasangan panjenengan untuk hujan-hujanan bersama. Biarkan tubuh panjenengan berdua basah seluruhnya oleh air hujan yang langsung turun dari langit. Setelah basah sotunya, gunakan tangan masing-masing untuk menampung air hujan kemudian diminum. Sebelum meminum air hujan tersebut, berdoalah atau niatkanlah dengan kuat. Intinya adalah bahwa melalui air hujan yang panjenengan minum dan atas izin Tuhan yang maha kuasa, panjenengan akan bisa mendapatkan keturunan. Air hujan, dipercaya mampu menyuburkan manusia yang sejatinya terbuat dari tanah, bahkan juga keberkahannya akan menghidupkan sel-sel di dalam tubuh yang selama ini telah mati dan menghambat proses terjadinya kehamilan. Jika kondisi tubuh panjenengan dan pasangan fit, maka ritual ini bisa dilakukan setiap kali hujan turun, dan setiap kali setelah melakukannya, maka pada malam harinya disarankan untuk melakukan hubungan suami-istri seperti biasanya. Demikianlah pembahasan kali ini tentang 4 khasiat air hujan di dalam dunia spiritual. Semoga, bisa membawa manfaat dan menjadi wawasan baru bagi kita semuanya. Sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu sehat, selamat, dan berlimpah-limpah rezekinya. Amin.